Saya ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong. Indah lah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Esok hari, kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisap, dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan kepada saudara-saudara kami, yang Alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhat salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syari'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan itibak. Mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan. Berdoa lah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Dan Alhamdulillah, da'wah sunnah, da'wah salafiyah, yang kita sedang kembangkan, kembali kepada salafil ummah, sahabat. Selalu yang kita kumandankan, da'wah salafiyah, maksudnya da'wah kembali kepada da'wahnya orang-orang salaf, sahabat, tabi'in. Yang kita da'wahkan ini, teman-teman, bukan sesuatu yang tertutup, transparan. Kalau Allah, kalau Rasul, sahabat mengatakan begini, dan Antum menerimanya, bukan kerana ditelepon, bukan kerana di SMS, bukan kerana dikasih duit, atau hadiah sepeda datang pengajian. Ini wahyu, bicara dengan hati. Antum datang sekian ribu orang ini, yang gerakkan itu justru kerana ini, kebenaran yang disampaikan. Bukan kerana saya yang berbicara, tapi kebenaran itu akan sampai. Tidak mungkin tidak. Yang penting ada yang menyampaikannya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kalau kebenaran sudah datang, pasti kebatilan akan terhilangkan. Pasti, akan terhapuskan. Tidak mungkin bisa bertemu antara keduanya. Yang penting ada yang mendakwakannya.